Pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Mijinggo? Mijinggo adalah sebuah pulau batu kecil yang memiliki ukuran tidak lebih dari sebuah lapangan sepak bola. Pulau tersebut terletak di Danau Victoria yang merupakan danau terbesar di Afrika. Meski ukurannya sangat kecil, Pulau Mijinggo menjadi salah satu penghasil ikan di Afrika yang hasilnya tersebut langsung diekspor ke Uni Eropa. Karena perairan di sekitar Pulau Mijinggo memiliki hasil laut yang melimpah, pulau ini menjadi rebutan oleh dua negara di Afrika. Lebih lengkap tentang Pulau Mijinggo, inilah videonya. Mijinggo adalah sebuah pulau seluas 2000 meter persegi yang terletak di tengah Danau Victoria yang merupakan danau terbesar di benua Afrika. Secara spesifik, lokasi Pulau Mijinggo ini berada tepat di perbatasan antara negara Kenya dan Uganda. Menurut penelitian, Mijinggo tidak lebih dari sebuah batu yang menonjol keluar dari air sebelum danau ini mulai surut pada awal tahun 1990-an. Hal ini disampaikan oleh Immanuel Kisiangani, yaitu seorang peneliti senior di kantor Institute for Security Studies di Pretoria. Jika dilihat secara sekilas, tampilan Pulau Mijinggo saat ini terlihat seperti kura-kura raksasa berlapis besi. Hal ini karena banyaknya bangunan semipermanen yang didirikan di atas pulau tersebut. Meskipun kecil, Pulau Mijinggo adalah sebuah pulau yang sangat padat penghuninya. Menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2009, dilaporkan bahwa jumlah penduduk pulau ini adalah sekitar 131 jiwa. Namun seiring waktu, jumlahnya tersebut terus bertambah dan diperkirakan mencapai 500 jiwa. Sebagian besar penghuni Mijinggo adalah mereka yang menggantungkan nasibnya sebagai nelayan dan pedagang ikan. Orang-orang yang menetap di pulau ini kebanyakan berasal dari Kenya dan Uganda. Pulau ini juga memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kehidupan di sana, seperti salon rambut, apotek, kasino luar ruangan, dan beberapa rumah bordil. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, yang bahkan tidak sampai setengah lapangan sepak bola, Pulau Mijinggo bisa dianggap sebagai pulau terpadat di dunia. Dengan kepadatan mencapai 3 kali lipat kepadatan Hongkong. Namun, meski ukurannya sangat kecil, pulau ini selama lebih dari satu dekade telah menjadi sumber ketegangan antara Kenya dan Uganda. Sebagai sebuah pulau batu kecil, pulau Mijinggo sebenarnya tidak terlalu berarti, baik bagi Kenya maupun bagi Uganda. Pulau ini menjadi perhatian kedua negara tersebut, terutama karena perairan yang mengelilingi Mijinggo merupakan daerah penangkapan ikan yang sangat kaya, yang memiliki banyak ikan Nilperch yang merupakan salah satu ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Afrika. Tidak hanya dikonsumsi oleh orang Afrika, ikan Nilperch merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai komoditas yang tinggi bila diekspor ke Eropa dan Asia. Danau Victoria merupakan salah satu habitat bagi ikan Nilperch. Namun karena penangkapan yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun yang dilakukan di wilayah terdekat dengan daratan, menjadikan populasi ikan ini terus menurun dan hanya dapat ditemui di perairan yang lebih dalam. Perairan dalam di sekitar pulau Mijinggo adalah salah satu titik di mana spesies ikan Nilperch masih banyak ditemukan. Hal ini kemudian memancing para nelayan dari kedua negara yaitu Kenya dan Uganda untuk mencari ikan di sekitar pulau tersebut yang kemudian mulai mendirikan pemukiman di sana. Pulau Mijinggo kemudian baru dihuni pada sekitar tahun 1990-an. Dua nelayan Kenya yaitu Dalmas Tembur dan Joskibebe mengaku sebagai penghuni pertama pulau tersebut. Ketika mereka menetap di sana pada tahun 1991, tempat itu ditutupi rumput liar dan banyak burung serta ular tinggal di sana. Pada saat itu, pulau ini kemungkinan hanya berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Joseph Subuga, seorang nelayan Uganda, yang mengatakan bahwa dia menetap di Mijinggo pada tahun 2004 ketika yang dia temukan di pulau itu hanyalah sebuah rumah kosong. Selain itu, dia juga diikuti oleh polisi Uganda yang mendirikan pos penjagaan dan mengibarkan bendera nasional mereka. Sejak saat itu, nelayan-nelayan lain dari Kenya, Uganda, dan Tanzania datang ke pulau tersebut karena kedekatannya dengan daerah penangkapan ikan yang kaya akan ikan nail perch itu. Sejarah perselisihan Kenya dan Uganda sendiri dimulai pada sekitar tahun 2000-an. Pada bulan Juni tahun 2004, menurut pemerintah Kenya, polisi laut Uganda mendirikan tenda di pulau itu dan mengibarkan bendera Uganda dan bendera Departemen Kepolisian mereka. Polisi Uganda dan Kenya telah menduduki pulau itu beberapa kali. Perselisihan diplomatik antara kedua negara muncul pada bulan Februari tahun 2009 ketika warga Kenya yang tinggal di Mijinggo diharuskan membeli izin khusus dari pemerintah Uganda. Nelayan Kenya kemudian mulai mengeluh bahwa mereka diganggu oleh pasukan Uganda di perairan mereka sendiri dan diusir dari pulau tersebut. Mereka meminta pemerintah Kenya yang mengerahkan pasukan keamanan ke Mijinggo dalam sebuah tindakan yang hampir membuat kedua negara tersebut berselisih pada tahun 2009. Kenya dan Uganda kemudian memutuskan untuk membentuk komisi gabungan untuk menentukan di mana letak perbatasan perairan tersebut. Namun tidak ada hasil dari komisi tersebut dan karena tidak adanya keputusan apapun mengenai perbatasan, pulau ini untuk sementara dikelola bersama oleh kedua negara. Ketegangan terkadang meningkat di pulau ini dan beberapa nelayan setempat menyebutnya sebagai perang terkecil di Afrika. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009, pulau Mijinggo diklaim oleh Kenya dan Uganda. Baik Kenya maupun Uganda mengklaim pulau tersebut berada dalam wilayah perairan mereka dan bahkan bersedia menggunakan jurisprudensi internasional seperti pengadilan kriminal internasional untuk membuktikan pendapat mereka masing-masing. Pada bulan Juli tahun 2009, tim survei menemukan bahwa pulau ini terletak 510 meter sebelah timur perbatasan Kenya, Uganda di dalam danau. Temuan ini didukung oleh citra Google Earth yang tersedia secara terbuka. Sejak tahun 1926, kepemilikan teritorial atas pulau tersebut secara konsisten ditunjukkan pada peta dan dalam bahasa pada dokumen resmi seperti Kenya. Sebidang tanah berbatu dan terjal dengan sedikit vegetasi, Mijinggo adalah salah satu dari tiga pulau kecil yang berdekatan. Pulau Uzinggo yang jauh lebih besar berjarak 200 meter di sebelah timur dan Pulau Piramida yang terbesar dari ketiganya berjarak 2 km ke arah selatan Mijinggo. Pada peta terperinci, ketiga pulau tersebut telah terlihat di sisi Kenya sejak tahun 1920-an, ketika Dewan Koloni dan Protektorat Kenya pada tahun 1926 menganugrahkan ketiga pulau tersebut kepada Kenya. Pada bulan Juli tahun 2009, pemerintah Uganda mengubah posisi resminya dengan menyatakan bahwa meskipun Pulau Mijinggo adalah wilayah Kenya, namun sebagian besar perairan di dekatnya adalah wilayah Uganda dan menyatakan bahwa para nelayan Kenya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Uganda yang terletak di sebelah barat Uganda. Setelah satu dekade perundingan berulang-ulang, nota kesepahaman muncul pada akhir tahun 2019. Sekretaris Kabinet Luar Negeri Kenya, yaitu Monika Juma, mengatakan telah disepakati bahwa Kenya adalah pemilik pulau tersebut dan wilayah tersebut akan dikelola oleh kedua negara. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!